Seperti hari ini sejak kemarin kita tahu bahwa kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi umat katolik sedunia yaitu yang diberi gelar Paus Franciscus saudara yang berkedudukan di Vatikan, Vatikan itu di Roma dan Vatikan itu diakui oleh dunia sehingga Vatikan itu walaupun dia ada di dalam negara lain saudara tapi tetap aja dia punya kedutaan, ada kedutaan khusus kedutaan Vatikan nah ini sudah berlaku di seluruh dunia, kita hormati dan datangnya Paus Franciscus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara nah kalau sudah sebagai tamu negara, wajib saudara untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan hormati beliau sebagai tamu negara kita, tadi sudah saya sampaikan itu dan berita gembiranya hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal saudara yang baru sekarang ini, Misa itu dirubah hari ini nih hari ini, kalau tidak salah hari ini ada Misa besok Paus sudah kembali Yehwan karena memang pada prinsipnya Misa itu boleh dilakukan di hari apa saja Mosenen, Selasa, Rabu dan seterusnya hanya saja kalau Misa dilakukan di Jumat pertama itu Misa agung, Misa besar di kalangan umat katolik saudara nah apapun namanya, apakah Misa Jumat pertama atau Misa-Misa yang lainnya umat Islam tidak boleh hadir tidak boleh ya Yehwan tidak boleh, itu karena itu murni acara ritual keagamaan dimana Misa itu, acara pertaubatan bersama acara pemberkatan bersama acara pengarahan bersama untuk apa? untuk melaksanakan misi ada Misa, ada misi untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan bubar dari sana, diberikan tugas misi, untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia nah jadi, Misa itu semacam dia ritual agama dia ibadah Yehwan untuk pertaubatan dan lain sebagainya tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir nah orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama katolik ke seluruh dunia disebut Misionaris jadi ini semua ada kaitan ada Misa, ada Misi, ada Mision Misionaris nah, saya tidak ingin berkirita soal misi dan misionarisnya tapi kita bicara Misa sebagai ibadah mahboh bagi umat katolik murni dia merupakan acara ritual ibadah orang Islam tidak boleh datang haram kalau orang Islam itu datang saudara, tidak boleh lalu kalau ada yang nanya lalu kalau nonton di TV tidak perlu kita nonton Yehwan kecuali kalau untuk kepentingan tadi kepentingan penelitian pengawasan, jurnalistik silahkan aja dilihat pembelajaran Yehwan tapi kalau untuk umum tanpa alasan-alasan sari yang dibenarkan jangan ditonton karena itu acara ritual ibadah umat agama lain Islam sudah cukup membuat garis lakum di nukum waliyadin saudara nah itu yang perlu kita ketahui bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam saya suruhkan matikan lagi TV-nya Yehwan gak usah dilihat apalagi kalau hari Jumat diadakannya hari Jumat pada asar itu saat Fatimiyah saat-saat mustajabnya doa tapi dilakukan di hari apapun termasuk hari ini saudara jangan ditonton matikan TV kita isik dengan tikir wirid hizib sampai sholat maghrib kita baca rotib dan lain sebagainya sampai sholat isa selesai apalagi ini hari awal bulan Robiul awal kira-kira jelas tidak jangan dikatakan kita gak toleransi enggak kita sangat toleransi saudara toleransi dengan kedatangannya toleransi dengan penyambutan negara silahkan toleransi silahkan dia mau pakai stadion utama Senayan atau GBK silahkan silahkan dia mau bikin Yusa Akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat katolik silahkan umat Islam tidak boleh mengganggu haram umat Islam mengganggu itu toleransi Yehwan itu toleransi artinya kita persilahkan mereka ibadah dengan tenang ritual dengan tenang cuma kita ingin menyuruhkan umat kita umat Islam jangan mengganggu tapi juga jangan hak hadir jangan kan hadir nonton di TV tidak usah mereka punya agama-agama lekum dinukum kita punya keyakinan jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain kira-kira jelas tidak paham semua nah jadi seruan saya jelas tuh yang pertama saudara hargai hormati kunjungan kedatangan daripada paus fran siskus tersebut kemudian kita semua jaga keamanan kenyamanan umat beragama lain yang ingin melakukan ibadah yang kedua saudara kita serukan umat Islam jangan ada yang menghadiri acara misah misah dimanapun mau misah di gereja mau misah di hari Senin Rabu Kamis Jumat yang namanya misah itu gak boleh ibadah sama juga kita sholat terus orang kafir mau ikut sholat kita yang gak boleh dong ya kawan terus orang kafir ikut sholat kita sebelum dia masuk Islam nah misah itu ibadah seperti kita sholat perjamaah ya kawan agama lain gak boleh ikut nah lagi pula kalau umat Islam ikut ke sana mau ngapain jangan-jangan nanti umat katolik tersinggung mau ngapain umat Islam datang-datang kemari jangan-jangan mau mata-matai kita jangan-jangan mau menyusup jangan-jangan merusak acara kita jangan jangan bikin fitnah terhadap umat Islam jangan kita sendiri yang berbuat akhirnya kita jadi tertuduh na'udzubillah men men darik jadi jauhi saja biarkan mereka itu bersenang-senang silahkan mereka misah mau hari apa saja mau dimana saja itu urusan mereka umat Islam jangan ikut kira-kira jelas tidak nah jadi kita sudah sangat toleran ya kawan nah apalagi ada berita kemarin kemenak minta kemenfo lah untuk himbau televisi jangan ada azan apa namanya jangan menyiarkan azan maghrib kemudian kemenfo merespon saudara akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan ini kebablasan ini kebablasan hal yang gak perlu saudara biar aja misa-misa berjalan TV nasional mau siarkan silahkan nah televisi-televisi yang sudah terbiasa puluhan tahun menyiarkan azan maghrib siarkan aja azannya saudara nanti abis azan kan mereka bisa siarkan lagi no problem ada azan berapa menit sih ada azan 1 jam ada azan 2 jam gak ada 10 menit ini 10 menit juga kelamaan adan sebentar kecuali kalau azan itu selama ini gak pernah disiarkan di televisi ini kan udah tiap hari 20an tahun artinya apa sudah jadi kearifan lokal nah kalau sudah jadi kearifan lokal wajib untuk kita hargai nah itu yang saya maksud tadi jangan sampai kita ini umat islam disuruh toleransi kepada umat lain tapi umat lain gak diajarkan toleransi kepada umat islam ini berbahaya bahkan saya baca beberapa komentar dari umat katolik ini umat katolik sendiri marah apa sih itu ke minfo pakai nyuruh-nyuruhkan begitu bikin umat islam marah saja saya dapetin itu saudara ada umat-umat katolik sendiri gak suka jangan begitu dong ini namanya kan ngadu domba kami ini umat katolik mau ketemu paus francisco kami mau tenang mau damai tanpa mengganggu umat umat islam jadi umat katolik sendiri sebagian melihat perilaku dari kementerian agama dan kementerian kominfo saudara itu justru bikin gaduh itu justru bikin gaduh jadi jangan nudung umat islam doang nganolak enggak hatta umat katolik ada yang nolak saudara nah kenapa umat katolik nolak karena dia paham dia kerdas dia tahu yang begini nih yang bisa merusak keharmonisan kehidupan beragama jadi masing-masing biarlah umat islam yang azan azan yang maulidan mauludian yang mau kebaktian di gereja urusan dia jangan kita ganggu yang mau misah di gedung udah punya jadwanya silahkan kita saling menghormati menghargai jangan saling mengganggu kira-kira jelas tidak kadang-kadang memang kementerian yang suka bikin badu gaduh apalagi kemenak gue aduh lulu kerjaannya saudara gak paham ini mungkin gara-gara melanggar apa yang disabdakan nabi nabi mengatakan kalau menyerahkan urusan tugas kepada orang yang bukan ahlinya ya tunggu aja kehancuran nah jadi kalau mengangkat menteri yang bagus menteri agama mesti mengerti agama menteri agama mesti yang bagus agamanya menteri agama yang mesti perhatian kepada persoalan agama bukan menteri agama bikin gaduh di tengah-tengah umat beragama na'udzubillah min mudah-mudahan besok di pemerintahan yang baru kita dapat menteri agama yang bagus yang alim yang soleh yang amanat yang jujur jangan menteri agama yang jualan kuota haji lah saudara yang bikin gaduh aja na'udzubillah min